Paham Dalam Sembilan Menit Pertarungan Kartu Pokemon Kartu Pokemon sudah berhasil aku dapatkan, tapi aku tidak tahu cara mainnya. Apa? Kamu tidak tahu cara main kartu Pokemon? Hah? Kamu siapa? Aku kayak peneliti kartu Pokemon. Semua memanggilku Profesor Kartu Pokemon. Profesor Kartu Pokemon? Dek kamu lumayan bagus. Ayo, belajar cara mainnya sambil bertarung denganku. Apa? Kartu Pokemon adalah permainan tempat kamu bisa bertarung menggunakan Pokemon kesukaanmu. Pertama, lebih baik kamu belajar sambil praktik. Ayo, belajar sambil bertarung melawanku. Oh, oke. Kamu akan bertarung dengan Dek Spigatito dan Lucario EX. Dan aku akan bertarung dengan Dek Waxley dan Mimikyu EX. Aku akan bertarung dengan baik. Satu Dek terdiri dari 60 kartu Pokemon. Oh, namanya Dek ya. Setelah kartu dikocok dengan baik, taruh Dek di tempat Dek. Oke. Pertama, beri salam. Mohon bantuannya. Ayo, Sweet. Batu, gunting, kertas. Hore! Aku menang. Kalau begitu, kamu pilih. Mau mulai pertama atau kedua? Aku mau mulai pertama. Pertama, ambil tujuh kartu dari atas Dek ya. Tujuh kartu. Itu akan jadi kartu pegangan kamu. Wah! Apa ada Pokemon yang bertuliskan basic? Basic? Ada dua lembar. Masukkan satu lembar Pokemon Basic sebagai Pokemon bertarung pertama di arena bertarung. Dan Pokemon Basic lain di cadangan jika ada. Dengan sisi depan menghadap ke bawah. Aku mau masukkan Pokemon ini ke arena bertarung. Dan ini ke cadangan. Terakhir, ambil enam kartu dari atas Dek tanpa melihat sisi depannya. Dan taruh menghadap ke bawah di tempat yang bertuliskan kartu poin. Kenapa harus meletakkan enam kartu di sini? Tiap kali Pokemon lawan KO, ambil satu lembar kartu poin sebagai hadiah. Dan tambahkan ke kartu pegangan kamu. Pemenangnya adalah yang lebih dahulu berhasil mendapatkan semua kartu poin. Oh, oke. Ayo, kita rangkut persiapan bermain sekali lagi. Ayo, mulai bertarung. Balik sisi depan Pokemon di arena bertarung dan cadangan. Jadi menghadap ke atas. Oke, ayo, Sprigatito. Aku pilih Zangoose. Ayo, aku pasti menang. Pertama, ambil satu kartu dari atas Dek. Bagus, ini Riolu. Karena Riolu adalah Pokemon Basic, jadi bisa kamu masukkan ke cadangan. Baiklah. Wah, kamu punya energi. Energi? Saat giliran sendiri, kamu bisa mengenakan satu lembar saja energi dari kartu pegangan ke Pokemon sendiri. Jika tipe dan jumlah energi yang dikenakan tepat, Pokemon jadi bisa menggunakan serangan. Coba kenakan energi pada Sprigatito. Mengerti, aku akan mengenakan satu lembar energi daun pada Sprigatito. Dengan ini, apa aku bisa menggunakan serangan? Sebenarnya sudah bisa. Tapi khusus pada giliran pertama pemain pertama, serangan tidak bisa digunakan. Karena itu, giliran kamu selesai. Oke, giliranku selesai. Oke. Tanda putih ini berarti kamu bisa menggunakan serangan dengan segala tipe energi yang dikenakan. Zanggoose telah mengenakan energi yang dibutuhkan untuk menggunakan serangan. Wow! Serang dengan menyayat. Berikan kerusakan pada Sprigatito sejumlah 40. Saat Pokemon menerima kerusakan, letakkan token kerusakan supaya kamu bisa tahu berapa banyak kerusakan yang sudah diterima. Wah, sisa HP tinggal 30. Aku sudah menggunakan serangan, jadi giliranku selesai. Hmm, sebaiknya aku melakukan apa ya? Ren, aku lihat di kartu pegangan kamu ada kartu bertuliskan trainer di kanan atas. Iya, Nemola dan tukar Pokemon. Terdapat trainer dengan jenis supporter dan item. Keduanya sangat berguna untuk membantumu dalam pertarungan. Ayo coba pakai. Baiklah, aku akan menggunakan supporter, Nemola. Apa ini? Katanya ambil tiga kartu dari atas deck. Taruh kartu yang sudah selesai kamu gunakan di trash ya. Kamu hanya bisa menggunakan satu lembar supporter pada satu giliran sendiri. Lalu ingat juga bahwa pemain pertama tidak bisa menggunakan kartu ini pada giliran pertama. Oke. Aku masih belum selesai. Oh iya. Kamu juga bisa mengenakan energi pada Pokemon cadangan. Kalau begitu, aku kenakan energi petarung ke Riolu. Lalu gunakan serangan menggaruk Spirigatito. Berikan kerusakan pada Zanggu sejumlah 10. Kamu hebat juga. Karena aku sudah menggunakan serangan, jadi giliranku selesai. Aku mulai ya. Pertama, evolusikan Quagsly menjadi Quagswell. Dengan menumpuk kartu, beberapa Pokemon akan berevolusi dan menjadi lebih kuat. Lalu, kenakan satu lembar energi air ke Quagswell. Selain itu, aku akan menggunakan item Bola Nes. Aku bisa memilih satu Pokemon basic dari deck dan memasukkannya ke cadangan. Oh iya, selama ada item di kartu pegangan, itu bisa digunakan sebanyak mungkin pada giliran sendiri. Yang aku mainkan di sini adalah... Mimikyu EX. Kelihatannya kuat ya. Profesor, apa artinya EX di Mimikyu? Pertanyaan bagus. Ini disebut Pokemon EX dan merupakan kartu yang sangat kuat. Menggunakan Pokemon EX dengan baik adalah jalan pintas untuk menang. Pokemon EX? Hebat, aku ingin menggunakannya juga. Kembali ke pertarungan. Zanggus, serang dengan menyayar. Wah, HP Sprigatito menjadi 0. Ketika HP mencapai 0, Pokemon kamu akan KO. Karena Sprigatito sudah KO, aku akan ambil satu lembar kartu poin. Jika Pokemon di arena bertarung KO, taruh kartu itu dan semua kartu yang dikenakannya bitrush. Lalu, masukkan Pokemon penggantinya dari cadangan ke arena bertarung. Kuat sekali! Selanjutnya, ayo, maju Riolu! Ayo kita pahami lagi aturannya sejauh ini. Pertarungan sebenarnya baru dimulai sekarang. Kalau begitu, aku akan menggunakan Luka Rio EX. Karena Riolu bisa berevolusi menjadi Luka Rio EX, evolusikan Riolu di arena bertarung menjadi Luka Rio EX. Lalu, kenakan energi petarung ke Luka Rio EX. Oh, Luka Rio EX serang dengan Loki. Kelemahan Zanggus adalah tipe petarung, jadi kerusakannya menjadi 2 kali lipat. 2 kali lipatnya 60, jadi kerusakannya sejumlah 120. Karena aku sudah membuat Zanggus KO, aku akan ambil satu lembar kartu poin. Pokemon EX memiliki serangan yang sangat kuat dan HP yang tinggi. Tapi sebagai gantinya, jika KO, maka lawan bisa ambil dua lembar kartu poin. Oh, begitu? Kalau begitu, selanjutnya aku akan mengevolusikan Kuaksual menjadi Kuak-Kuak-Fall dan membalas kekalahan ini. Aku percaya, aku tidak akan kalah. Sebelum itu, ayo pahami kembali peraturannya. Pertama, ayo kita mulai dengan alur pertarungannya. Selanjutnya, syarat untuk menang. Ayo, lanjutkan pertarungannya. Untuk giliran berikutnya, aku tidak akan kasih nasihat lagi ya. Pertarungan yang sesungguhnya. Oke, aku pasti akan menang. Sekaranglah saatnya untuk mulai main kartu Pokemon. Pertarungan yang sesungguhnya.